Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Marjiz TV Berita terupdate masa kini Oke kali ini kita akan mengulas tentang siapa itu General Sudirman Oke mari kita ulas bersama saya Abdul Wahid Sopandi General Sudirman dikukuhkan sebagai Pandu Hizbulwaton Muhammadiyah Muktamar Hizbulwaton atau HW Yang diselenggarakan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang Mengukuhkan pahlawan nasional Panglima Besar General Sudirman sebagai Bapak Pandu Pribadi General Sudirman yang merupakan Bapak Kepanduan Hizbulwaton Harus diteladani dan menjadi inspirasi bagi semua Pandu Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haydar Nasir Dalam pembukaan Muktamar HW Di Dom UMM Malang pada hari Kamis Hadir dalam pembukaan Muktamar Hizbulwaton tersebut Di antaranya Sekretaris PP Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mu'ti Dan lebih dari 7.000 penggembira Serta 3.100 peserta Kemah Akbar HW Pada kesempatan Muktamar tersebut Panglima Besar General Sudirman dikukuhkan sebagai Bapak Kepanduan HW Oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Sebelum terjun ke dunia militer Sudirman aktif berorganisasi Kepanduan HW Berkat pendidikan yang diperoleh di Muhammadiyah Ia memiliki pribadi yang tegak membela kepentingan tanah air Lebih lanjut Haydar mengatakan Muktamar harus menjadi proses yang menghasilkan program dan keputusan penting Demi kemajuan organisasi dan bangsa Bahkan bukan hanya menjadi kegiatan rutinitas dan formalitas mata Harus ada kebaruan yang diberikan Sehingga HW tidak berjalan stagnan Jadikan Muktamar sebagai agenda strategis menyusun kepemimpinan yang lebih baik Terdiri atas mereka yang berpengalaman dan anak-anak muda Yang memiliki ide-ide segar HW merupakan gerakan yang insklusif lintas usia dan kelompok Maka yang harus memiliki kepemimpinan dinamis dan progresif Tegasnya Haydar juga mendorong HW untuk mampu membawa misi Islam berkemajuan Sehingga HW bisa berjalan seirama dengan Muhammadiyah Utamanya dalam menampilkan Islam berkemajuan Dan berbagai aspek kehidupan yang mampu memberikan solusi untuk berbagai permasalahan bangsa Mengingat kebangsaan senantiasa melekat di dalam nama Gizul Waton Hal senada juga ditegaskan Ketua Umum Gerakan Kepanduan HW RMD Enra Widyaksono Menurutnya kolaborasi dan kerjasama menjadi kunci untuk memberi kontribusi Pandu HW yang sudah terlatih Tangguh suka menolong dan penyayang semua makhluk Diakini bisa menjadi era kehidupan baru dengan lebih baik Sekecil apapun manfaat yang disebarkan Pandu HW harus dan akan selalu bisa berbagi dan berkontribusi Berbekal pelatihan yang sudah diberikan Mereka akan mampu menjadi manusia yang siap dan sanggup melewati berbagai tantangan di era kehidupan baru Kata Enra Sementara itu Rektor UMM Profesor Dr. Fauzan Mengatakan Muhtamar HW harus menghasilkan hal-hal yang bermanfaat Bukan hanya bagi kalangan Muhammadiyah Tapi juga masyarakat secara luas Komitmen untuk berinovasi dan memberikan solusi bagi bangsa Sudah seharusnya tertanam pada diri Pandu HW Sebagai mana makna dari Hizbul Waton Yakni pembela tanah air Ujarnya Pada Muhtamar HW tersebut Banyak penampilan yang membuat para penggembira berdeca kagum Salah satunya tarif pembuka yang disuguhkan oleh ratusan Pandu HW Kemudian Mersing Band UMM yang turut menghibur tamu Ada 2.500 Al-Quran Serta 4.000 porsi bakso yang sudah disiapkan oleh Lajismu Untuk peserta penggembira Muhtamar HW